Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yula Isokakselani dengan NIM 221-091-222-0033. Kali ini kita akan belajar mengenai apa itu WON dan apa itu NET. WON dalam es Indonesia adalah keinginan. WON adalah segala sesuatu yang hanya berdasarkan keinginan, bukan sesuatu hal yang mendesak ataupun urgent. Sedangkan NET adalah segala sesuatu yang dibutuhkan, baik itu mendesak ataupun tidak mendesak. Dalam pelayanan kesehatan, perlu diketahui apa yang termasuk dalam WON dan apa yang termasuk dalam NET, baik dari masyarakat maupun dari pasien. Banyak hal yang dapat dilakukan dalam mengukur WON dan juga NET dari masyarakat ataupun pasien. Yang pertama itu adalah interview. Interview itu dilakukan dengan baik secara lisan ataupun secara langsung, atau bisa juga disebut sebagai wawancara. Yang selanjutnya adalah survey. Survey itu sudah memiliki beberapa pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, dan nanti akan mengikuti alur dari pertanyaan tersebut. Survey ini bisa dilakukan baik secara lisan maupun secara tulisan. Yang selanjutnya adalah observasi. Observasi ini dilakukan dengan mengamati suatu kegiatan ataupun suatu situasi yang sedang terjadi. Selain itu ada juga studi pasar. Ini mirip seperti observasi, di mana studi pasar ini dilakukan dengan mengamati situasi yang terjadi pada suatu target ataupun pada suatu pasar. Yang terakhir adalah diskusi. Diskusi ini dilakukan dengan beberapa orang atau dalam sebuah kelompok kecil untuk mengetahui WON atau NET sebuah pasar. Setelah itu ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi WON atau NET seorang ataupun pasien atau sebuah masyarakat. Yang pertama adalah kebutuhan fisik. Dalam hal ini contohnya adalah seperti sandang, pangan, dan papan. Jika seseorang sudah memenuhi ketiga dari kriteria ini, maka kebutuhan fisik sudah tidak lagi menjadi NET dari mereka. Namun jika mereka belum memenuhi ketiga ini, maka kebutuhan fisiklah menjadi NET utama dari mereka. Yang selanjutnya adalah kebutuhan psikologi. Jika kebutuhan fisiknya seperti sandang, pangan, dan papan tadi sudah terpenuhi, maka seseorang itu akan merasa butuh untuk dicintai, dihargai, dan memiliki perasaan aman. Seseorang akan menjadikan ini WON jika kebutuhan fisiknya belum terpenuhi, karena dia harus menjadikan kebutuhan fisiknya NET terlebih dahulu. Lalu yang selanjutnya adalah pengalaman masa lalu. Sebagai contoh, jika seseorang sudah merasakan pengalaman yang buruk atau tidak menyenangkan dengan sebuah jenis pelayanan kesehatan, maka di selanjutnya seseorang itu tidak akan menggunakan pelayanan kesehatan yang tadi, karena dia sudah memiliki pengalaman yang tidak menyenangkan. Maka orang itu akan mengutamakan atau menjadikan NET untuk mencari pelayanan kesehatan yang lain. Walaupun mungkin pelayanan kesehatan yang lain tersebut lebih jauh atau mungkin lebih mahal. Lalu yang terakhir adalah kebudayaan dan lingkungan. Misalnya adalah bapidara, di mana seseorang lebih memilih untuk melakukan bapidara ketika seseorang itu sakit dibandingkan pergi untuk ke dokter. Ini menunjukkan bahwa kesehatan itu sangat dipengaruhi oleh kebudayaan dan juga lingkungan seseorang. Sebagai contoh, beberapa orang mungkin merasa membutuhkan asuransi lebih selain daripada BPJS untuk dirinya sendiri. Misalnya seseorang yang bekerja sebagai petinju mengasuransikan badannya karena pekerjaannya. Sedangkan bagi orang lain yang tidak memiliki pekerjaan tersebut, merasa cukup untuk memiliki BPJS saja karena dia tidak memiliki profesi petinju. Ini menunjukkan bagaimana want dan need seseorang itu berbeda-beda. Mungkin sekian dari saya, terima kasih banyak. Bye.